Dan untuk memantau persiapan Stadion Utama Gelora Bungkarno, Jakarta, Jelang Timnas Indonesia Senior melawan Irak, sore ini kita sudah terhubung dengan Ramaditya Domas di lokasi. Ramaditya Domas, bagaimana persiapan Jelang Laga? Ya, halo selamat siang, Sheila dan juga Pak Mirsa tentu, supporter Timnas Indonesia, publik sepak bola Indonesia, tidak sabar, menantikan pertandingan Indonesia kontra irang yang akan digelar, kick off nanti pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan saat ini, kondisinya menjelang kick off, kami pantau di Stadion Utama Gelora Bungkarno, di lingkar utama StSUGBK, bahwa kondisinya sudah mulai disterilisasi oleh pihak Paditya Keamanan, dan juga tadi baru saja digelar apel oleh TNI Polri, aparat jabungan yang nanti akan melakukan pengamanan di sini, dan tadi kami juga sempat memantau bagaimana kondisi di dalam Stadion Utama Gelora Bungkarno, baik itu tribun dan juga rumput, khususnya rumput yang menjadi perhatian para publik sepak bola Indonesia, bahwa rumput SUGBK ini sudah siap untuk menjadi kandang Indonesia melawan Irak sore nanti. Kami tadi melihat memang rumput sudah mulai rata, tidak ada kejanggalan, dan siap untuk dimainkan dalam laga Indonesia kontra Irak. Dan dalam laga ini, Indonesia tampil dengan sekuat penuh. Ini yang perlu diperhatikan, bahwa kemarin Sintayong mengatakan, bahwa Indonesia sudah diperkuat oleh beberapa penyakit keturunan yang sudah mulai tampil, sudah mulai bergabung, kami sebut saja mulai Justin Hapner, Jordi Ahmad, Ivar Jenner, lalu Urat Mangun, dan juga Tom Haye yang nanti akan mengisi lini-lini di setiap komposisi pemain di tim nasi Indonesia. Yang ini nanti akan diantisipasi mengingat bagaimana pertandingan sebelumnya kita juga sempat kesulitan melawan Irak. Tumbang 1-5 artinya motivasi lebih oleh tim nasi Indonesia untuk nanti bisa memenangkan laga pada sore ini, demi lolos kebapak ketiga kualifikasi pira dunia 2026 zona Asia. Kami kembalikan keadaan di studio. Shaila. Ramaditya Domas melaporkan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.